Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di Sekpede ini kita akan coba review aktivitas perdagakan di sepanjang perdagakan hari ini Jelang Libur Panjang Akhir Pekan dan kami ingatkan kembali anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 6812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi anda Dan saat ini kami sudah terhubung melalui line telepon dengan Bapak Akil Triadi yang merupakan research analis PT Panin Sekuritas TBK Kita akan langsung sapa saja Pak Akil selamat sore apa kabar Pak? Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDA Channel Langsung saja Pak Akil secara teknikal setelah indekar gasam kabungan lebih cenderung tertekan di beberapa hari perdagakan terakhir Kondisi berbeda terjadi pada perdagakan hari ini indekar gasam kabungan berbalik arah ke zona hijau meskipun penguatan yang terjadi tidak terlalu signifikan Analisis Anda pembalikan indekar gasam kabungan hari ini setelah tertekan di pasca pembukaan sesi pertama di pagi tadi? Ya kami lihat memang untuk pergerakan dari DRG ya ini memang menjadi salah satu menariknya adalah Sebenarnya ini respon dari bagaimana pergerakan di global Kita lihat memang di global saat ini fokusnya kepada inovasi di Amerika Serikat Lalu juga terhadap keputusan The Fed ya ke depannya memang di minggu ini akan ada speech ya dari Jerome Powell Untuk bagaimana arah kebijakan moneter ke depannya Sebenarnya memang kami lihat investasi masih cenderung wetensi ya apa yang akan disampaikan oleh The Fed Dan kita juga tahu akan ada rilis dari perekonomian di Amerika Serikat yang memang menggambarkan Sebenarnya seberapa besar sih dari kenaikan suku bumal lalu tingkat inflasi yang masih tinggi Itu berdampak kepada ekonomi dari di Amerika Serikat Sebenarnya banyak sekali katalis yang mendorong dari pergerakan DRG ini dari luar ya Terutama juga di China akan ada rilis data ya di China sendiri Jadi kita lihat memang untuk yang di domestik lebih minim ya sentimennya Apalagi kalau kita tahu ini perdagangan di minggu di akhir minggu ya Di bulan di akhir Juni ini ya kita lihat di akhir Juni memang tinggal sisa dua hari ya hari ini dan besok Sehingga memang secara transaksi pun bahkan sepi ya masih berada di bawah 10T Bahkan kalau kita lihat terakhir baru sekitar 6,10T Memang dari para investor masih melihat ya bagaimana transaksi ini cenderung sepi Dan juga masih wait and see terkait dengan kebijakan debate ke depan Seperti itu Besok arahnya kemana Pak Akil di hari terakhir jelang libur panjang Akhir bukan Pak untuk Indik Harga Samgabungan Ya kami perkirakan dari pergerakan ISG masih cenderung flat ya Kami perkirakan nantinya masih akan di kisaran level 1.700 sampai level 6.600 ya Jadi tidak akan bergerak jauh dari level tersebut karena catatannya adalah investor saat ini memang lebih fokus untuk menjelang libur panjang ya nantinya di minggu ini Dan yang kedua masih wait and see ya Jadi masih akan melihat dulu apa sih yang akan dibicarakan ya oleh The Fed nanti kepada hal layak ya Sehingga nanti akan menggambarkan bagaimana situasi ekonomi ke depan Bahkan kalau kita sudah lihat ya di The Fed sendiri menyatakan bahwa di akhir tahun nanti di tahun 2023 Memang masih ada potensi untuk kenaikan suku bunga Dan ini memang yang diwaspadai sebenarnya dari para investor Ketika suku bunganya kembali dinaikan yang lebih tinggi daripada ekspektasi dari para investor Ini kecenderungannya akan berkira negatif ya untuk market di Indonesia sendiri Walaupun kita tahu ekonomi kita tetap solid seperti itu Ya di tengah penantian para pelaku pasar Pak Akil terutama dari Pidato Jirampalo Di pertemuan Bank Sentel Eropa di Pekan ini kebetulan kita juga libur nih Pak Nah ada beberapa pergerakan saya menarik diperhatikan di sepanjang perdagangan hari ini Masih berkaitan dengan pergerakan pasca pembagian dividen ini Pak Akil Salah satunya adalah dari energi yang hari ini menjadi pemberat pertambangan batubara ada PTBA Dan kebetulan PTBA merupakan salah satu topik pilihan kita hari ini Tidak hanya dari sisi sektoralnya tapi juga lebih kepada sahamnya Hari ini PTBA mengalami auto reject bawah Pak Mengalami koreksi yang cukup dalam bertempatan dengan akum dividennya Bagaimana analisis Anda untuk PTBA dengan koreksi dalam hari ini? Ya kita lihat memang untuk pergerakan di PTBA sendiri ya Ini lebih kepada ex-dividen artinya memang secara pencatatannya ini sudah berakhir kemarin ya Untuk investor yang memang ingin mencari dari gain di dividennya Nah jadi ketika sudah berakhir untuk pencatatan untuk sebagai investor penerima dividen Jadi biasanya hampir dari seluruhan saham yang memang sudah masuk ke ex-dent Ini akan terjadi penurunan signifikan apalagi kita tahu untuk dividen PTBA ini juga cukup besar ya Bahkan hampir 100% lebih ya Bahkan ini sudah berulang ya 100% ya untuk 2023 ini Karena memang ada keberkahan yang kemarin terjadi peningkatan dari komoditasnya Dan yang kedua memang yang menjadi katalis negatif adalah Dimana sebenarnya kalau kita lihat harga batubara itu segera turun yang cukup signifikan ya Kita tahu pada akhir tahun 2022 kemarin bahkan harga batubara sempat menyentuh ke level 400an Untuk sekarang sendiri harga batubara sudah terus mengalami koreksi ya Dari harga batubara sekarang bahkan sampai menyentuh ke level 125an ya Memang yang dilihat oleh para investor adalah outlook ke depan Bagaimana di tahun 2022 itu bagus pasti dari kinerja keuangan dari perusahaan batubara tidak hanya PTBA ya Dan kalau kita lihat di 2023 harga batubara cenderung terjadi penurunan Ini memang akan berdampak dan pasti akan terjadi penurunan ya Ya risiko secara earnings Jadi yang memang menjadi concern investor adalah sebenarnya lebih terkait harga komoditasnya Dan tadi juga kita sampaikan Pak Akil ada permasalahan hukum juga begitu untuk PTBA Nah bagaimana analisis Anda untuk jangka pendek untuk besok ataupun jangka pendek dengan koreksi dalam hari ini untuk PTBA Untuk PTBA sendiri ya kami perkirakan dalam jangka pendek ini masih kanan jualnya cukup besar ya Jadi artinya memang masih ada peluang lagi pun nanti ke level ARBnya ya kami melihat masih cukup besar Namun melihat dari bagaimana aksi juga terjadi cukup besar kami melihat penurunan untuk di besok hari ya Terutama di terakhir pada bulan Juni ini masih cukup terbuka terjadi koreksi Memang bisa dimanfaatkan oleh para trader ini untuk melakukan scalping ya untuk PTBA Kalau kita lihat dengan ARB yang levelnya sekarang sudah 15% ya Memang ini akan menjadi salah satu peluang juga untuk para trader seperti itu Oke support dari sistem yang bisa diperhatikan Pak Akil singkat saja Pak Oke untuk di PTBA bisa dicermati untuk supportnya itu ada di level 3540 ya Jadi kalau tembus maka nanti perlu dicermati oleh para investor adalah 3.300 dari support berikutnya Baik 2.800 untuk support terdekatnya Oke 2.800 dari support terdekatnya memirsa dan hari ini PTBA di 3150 melemah di 14,86% Dari PTBA sambil menunggu update penutupan perdagangan di sesi kedua Pak Akil kita bergeser Atau lompat ke sektor lain nih Pak untuk gudang garam Pak Akil ini juga membagikan dividen jumbo Tapi pola pergerakannya agak sedikit berbeda justru ketika pengumuman hari ini gudang garam mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Dan tadi sempat menyentuh di 29.225 Analisis Anda untuk gudang garam? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari gudang garam ya Apalagi untuk di industri loko ya sebenarnya masih tertekan ya Apalagi kita tahu untuk cukainya ya Memang apresiasi yang terjadi dari para investor kemarin ya Berapa waktu atau bulan-bulan malahan ini adalah terkait memang Masih adanya potensi itu pertumbuhan dari earningsnya Walaupun sorry dari top line-nya ya Karena memang dengan adanya pun nanti pajak cukai ya Ini juga memang masih cukup besar ya minat untuk para konsumennya sendiri Kalau kita lihat untuk penurunan hari ini memang lebih kepada mungkin dari investor Yang memang belum begitu puas ya apa yang akan diunggung dari dividennya Jadi memang kalau kita lihat penurunan ini memang cukup wajar Apalagi kalau melihat dari pergerakan harga sahamnya Bahkan dalam beberapa bulan terakhir cendung terjadi peningkatan ya seperti itu Strategi jelang dari kum dan ex-dividen untuk gudang garam singkat saja Pak Gil Ya untuk di strateginya kami lihat untuk gudang garam ini masih ada potensi Ya seperti dia penguat Namun perhatikan saja level resistennya Untuk diberikan di level resistennya 29.225 ya Di level highest tertingginya dalam waktu range hari ini 29.225 perlu cermati kalau tidak tembus Maka minimal nantinya akan menuju ke level 2.750 ya Baik, untuk gudang garam dan tadi juga ada PTBA saham-saham yang menjadi pemberat Untuk indekarga saham kabungan di tengah musim pembagian dividen tahun buku 2022 Pak Gil kita hold terlebih dahulu Saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini Dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami Di penutupan sesi kedua pemirsa indekarga saham kabungan mengalami penguatan di 0,38% Dan ditutup di level 6.664.668 Dan tadi sempat menyentuh level tertinggi di 6.674.060 Kita akan coba lihat data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua di hari ini Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda MNC36 mengalami penguatan di 0,36% Jakarta Islamik Indek melemah di 0,07% LQ45 menguat di 0,41% di 946,573 Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral Keuangan memimpin penguatan di 0,56% Energi tertekan paling dalam di 1,38% Transportasi dan logistik melemah di 0,91% Konsumsi non-primer juga melemah di 0,37% Ke grafis selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan Yang menopang indeks harga saham kabungan Didominasi oleh beberapa perbankan BICAP BBRI menguat di 5,450 BMRI di 5,125 BBCA di 9,075 Dan GOTO hari ini menguat di 114 Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelaman yang cukup dalam Kudang garam melemah di 27,800 MDKA juga tertekan di 3,100 Dimana MDKA juga tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022 Antam melemah di 1950 Dan Adaro tertekan di 2,210 Pemirsa masih di IDX Consensus Closing Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami Di 0812, di 8788, di 3723 Seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya Pak Akil kita lanjutkan kembali Pak Sebelum melihat sam-sam pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan Kita ke perbankan BICAP terlebih dulu Pak Akil Ini beberapa waktu terakhir ini kurang memberikan kontribusi Pak Terhadap indek harga sam-kabungan Lebih cenderung tertekan Tapi hari ini perbankan BICAP menjadi salah satu penopang indek harga sam-kabungan Bagaimana Anda melihat view-nya secara keseluruhan untuk perbankan BICAP Terutama memasuki semester ke-2 2023 Dan juga laporan kinerja di kuartal ke-2 di 2023 nanti Ya, kalau kita lihat memang untuk perbankan ini salah satu yang menarik ya Untuk semester secara jangka panjang ya Secara bisnis pun masih terus bertumbuh Kita lihat dari waktu tahun 2022, 2021 Bahkan pada tahun 2023 itu masih bertumbuh ya secara earning Dan kalau kita lihat dengan adanya potensi naikan sekubungan di tahun 2023 Ini memang akan mendapatkan positif ya sebenarnya dari perbankan Karena memang nantinya pun secara tidak dinaikkan Ini menguntungkan Tapi secara lebih mendalam gitu ya Dengan tingkat cukup yang dinaikkan Lalu juga akan ada dari beberapa lainnya Atau dari beberapa perusahaan yang memang sedap ya Dari kreditnya ini juga Namun pertumbuhan ini memang masih cukup besar Kalau ekonomi di Indonesia masih Dan hal itu juga ada Oleh bagaimana kinerja di semester ke-2 tahun 2023 Pak Akil, rekomendasi Anda untuk perbankan BK, Pak? Rangkuman singkat, Pak Akil? Ya, kalau kita lihat memang yang menarik itu di BBR Memang BBR sendiri memiliki Sangat cukup besar ya Setelah memang BBCA Di maksuman untuk saat ini Dan memang BBR sendiri ada potensi Terjadi peninggungan Dan kalau kita lihat memang Isi yang sama Sebenarnya yang tinggi ya Level 5400 Setelah Di level resisten ya Lihat memang kalau secara teknik Gerakan BBR Lebih menarik kalau Di atas level 5000 Halo Pak Akil Halo Ya, penerimaan suara Bapak Terputus-putus Pada studio kami Bisa diulang kembali Untuk support dari resisten BBR Pak Akil Oke Level BBR Mati kalau nanti 1700 Menutup kemungkinan BBR 5000 ya Untuk level supportnya Dari BBR Jadi 200 Bisa diulang untuk supportnya, Pak? 5200 supportnya Oke BBR Saya coba ulangi kembali Pemirsa Dengan resistennya 5700 Bahkan ada potensi Ke 6000 Sementara dari sisi support Ada di 5200 Dan lagi-lagi Keputusan investasi Tetap ada tangan para investor Dan terhadap pasar modal Indonesia Dari beberapa perbankan BICAP Tampaknya BBR Lebih direkomendasikan Keputusan 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 Keputusan